Wuh, bohir-bohhir, jongkir balik bro, ha ha ha, semenjak Bapak Jokowi membentuk yang namanya Sagatsus, mengejar yang namanya Hutang Lama, kasus-kasus BLBI, ha 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 ha, Puntang, Panting, Reza, Ramli, Said, Dido, Said, Iqbal, ha 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 ha, Ruki Gerong, Rahma, Sarita, Repli, Harun, Ape Medret, semua itu ya, Edukasi-edukasinya berbagai cara, pokoknya, ha 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 ha, bermacam model, ha ha ha, ya, buat gulingkan Jokowi, akhirnya mereka terguling juga, ha 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 ha, drone, oi, Kak Drone, tuh, ya, saya tuh seneng banget melihat penderitaan lo, kenapa? Ya, semakin Bapak Jokowi maju, semakin sakit hati, semakin undang-undang disahkan lo, semakin menusuk dada, ha 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 ha, apa lagi kalau digetarkan Bapak Jokowi tiga periodo, ha ha ha, hipertensi semua, kadron, asam, urat, lambung, segala macam langsung naik, ha ha ha, ikhmal aja saya ikhmal aja udah pucet ijo Nenora Nenowaris manteng gelam Prabowo udah mulai apa namanya ambil simpatisan ngomong kesana begini ngomong kesini begini bisik-bisik imingin PSI imingin itu imingin ini pokoknya takut terkuat semua bro ya begitulah kira-kira duri-duri dalam dagingnya Bapak Jokowi ibarat ini ya manisnya kalian itu selama 35 tahun itu berkuasa udah keasikan gak ada yang usik-usik begitu ada Bapak Jokowi ibarat telinganya udah keras begitu didongkel pake alatnya sampai meleduk-leduk gimana mau jilid keberapa lagi udah Mak Irfan udah pokoknya cateringnya Mami pokoknya ya Ya Allah itu dari anak-anak yang ke-6 itu ya pokoknya semuanya dikerahkan apalagi yang namanya Tommy ubun-ubunnya sampai legok pokoknya 22 datang masalahnya di keluarga mereka itu pengguna BLBI ya lagi dikejar-kejar ada yang ditaruh di Singapura ada yang ditaruh di Swiss ada yang di Australia Australia aduh gimana gak Madrid coba bayangin bro kita ketawain aja mereka pokoknya ya setuju gak kalau Bapak Jokowi itu dimajuin lagi nah sekarang kalau undang-undang itu memperbolehkan ya Mahkamah Konstitusi itu ya kita berperang seperti era-era dulu-dulu sebelum siapa namanya itu Presiden Amerika itu si Trump ya dulu berapa kali ya dia merebut kekuasaan kemudian diambil lagi sama orang lama nah begitu juga dengan Bapak Jokowi seandainya tahun besok Bapak Jokowi itu tidak berkuasa tidak menjadi Presiden no problem tapi setelah satu periode kekuasaan kita bisa tampil kembali kalau Mahkamah Konstitusi mengizinkan itu betul apa benar ayo Mahkamah Konstitusi bunyi dong ya coba perjelas dong kepada masyarakat kenapa Bapak Jokowi tiga periode semua orang menolak kemudian tiga kalinya Pres mau keempat kali ya tidak ada pelanggaran umur katanya terbatas ya kan udah gitu udah mau keempat kali bukan itu sudah melanggar undang-undang Mahkamah Konstitusi ya kan tabel jangan lupa tuh demo berjilid-jilid lagi terus maju lah Bapak Jokowi kejar terus yang namanya dana-dana BLBI sagas sustu bentuk lagi yang lebih beringas lagi Pak Jokowi yang namanya KPK yang namanya tim independen khusus tim yang namanya sagas khusus ya tolong Bapak Jokowi orangnya itu yang agak beringasan gitu ya biar mereka itu ya sakit ulu hati ya Bapak Jokowi ya saya serukan kembali nih Bapak Jokowi biar KPK dirombak tim-tim yang mengusut yang namanya kasus-kasus BLBI ini ya dirombak lagi rombak yang sekenceng-kenceng nah bautnya dikencengin lagi Pak puter lagi biar mereka tambah jungkir balik guling-gulingan ya Allah disana ya tidak akan menyembah Tuhan lagi mereka gak akan menyembah Allah lagi kata Nino Rokwarisman mereka ya ya mereka pasti entahlah siapa yang akan disembah ya nah itu semoga Bapak Jokowi sehat terus ya presidinku selamat ulang tahun RI selamat menikmati Terima kasih